Kurang lebih mungkin hampir 8 Sebelumnya ada Penyetaraan ijazah kah? Ya, betul Ya, penyetaraan betul Karena sebetulnya saya memakai Awalnya ijazahnya adalah S1 Bahasa Inggris Ibu Kemudian saya ambil yang di PGSD ini Begitu Oke, nah berarti Ibu sebelumnya sudah paham lah ya Pengerjaan skripsi bagaimana? Oh ya, kalau skripsi iya Cuman kalau mungkin yang penelitian yang lain mungkin berbeda Karena S1 saya itu kan lebih ke sastray ya Bukan ke pendidikannya Jadi agak berbeda itunya Apa ya silahnya Metode atau bentuknya ya begitu Oke, berarti lebih diperdalam di metode ya Ibu ya Sama langkah-langkah mengajarnya bagaimana Mungkin itu lebih diperpekankan ya Ibu ya Baik Ibu Maria, terima kasih Salam kenal Ibu Salam kenal juga Oke, selanjutnya boleh ke Ibu Dela Halo Ibu Dela Oke, Bapak dan Ibu lain yang sudah bergabung Mohon izin Silahkan di download background kita Silahkan diterapkan juga Bentuk backgroundnya Mohon juga dinyalakan kameranya ya Bapak dan Ibu ya Oke, Ibu Dela Halo Ibu Dengar suara saya Ibu Oke, boleh Ibu Dela memperkenalkan diri ya Ibu ya Boleh Ya Bapak dan Ibu Suci Saya Dela Mardiana Saya dari OUT Palembang Oke Ibu Nah Ibu ngajar di mana Ibu? Ibu Dela Saya ngajar di SD24 Palembang SD24 Palembang Sudah berapa lama Ibu? Kurang lebih 4 tahun 4 tahun ya Ibu penyetaraan juga atau bagaimana ini Ibu? Ya Ibu, dari itu Dari PGSD SMA Dari SMA Oh iya Nah sebelumnya sudah pernah buat skripsi Ibu? Atau baru ini perdana? Baru ini Ibu Baru ini Ibu Ya baik Ya terima kasih Ibu Dela Selamat bergabung Ibu Oke Ibu, boleh diganti backgroundnya ya? Belum bisa Ibu Oh iya belum nih Sef Tengok di WA ya Ibu ya backgroundnya Boleh diganti Ibu Oke selanjutnya kepada Ibu Sefta Boleh Ibu? Boleh memperkenalkan diri? Ya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Terkenalkan nama saya Sefta Wulandari Saya dari UT Palembang Ya Ibu Sefta Asalnya dari mana Ibu? Ngajarnya di mana sebelumnya? Di Negeri 2 Prabu Oke Ibu penyetaraan juga atau bagaimana ini Ibu? Penyetaraan Penyetaraan sebelumnya kuliah di mana Ibu? Bagian apa? RI jurusan Bahasa Inggris Oke jurusan Bahasa Inggris Berarti ini fokusnya ngambil ke SD ya Ibu ya? Ke SD Nah berarti Ibu udah ada pengalaman Pembuatan skripsi ya Ibu ya berarti ya? Udah adalah dapat gambarannya ya Paling kira-kira di mana Ibu tuh? Yang paling gak mengerti mengenai Pembuatan skripsi kira-kira? Insya Allah sih lancar-lancar aja sih Oh lancar-lancar aja ya Oke Ibu Oke terima kasih Ibu Salam kenal Ibu Sefta Selanjutnya Ibu Ayu Ibu Ayu masih bersama dengan kami Ibu? Oke Boleh Bapak dan Ibu Yang lain boleh dihidupin kameranya Biar kita bisa saling mengenal Karena ini kan pertemuan pertama kita ya Bapak dan Ibu ya Oke dan kalau bisa backgroundnya boleh disesuaikan ya Ibu ya Dengan yang saya kirim di WA Oke Ibu Ayu boleh memperkenalkan Iya Ibu Saya baru bergabung ke WA Jadi belum ada Apa yang Ibu kirim tadi Oh belum bergabung ya Ibu Oke baik Bisa diulang kirim sekali lagi Ya saya kirim dari ini aja ya Oke Sembari menunggu boleh Ibu Ayu Wandari ya Oke Ibu Ayu boleh memperkenalkan diri Ibu Ayu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ayu Saya berasal dari Pokjar Medan Bu Oke Sebelumnya sudah mengajari Ibu Ayu Sudah Bu Sudah di SD mana? SD atau sekolah apa? SD 014684 tadi mulia Bu Oke Ibu penyetaraan juga atau bagaimana ini Ibu? Tidak Bu Selasung dari PGSD Masukkan SMA Oke Masukkan dari SMA ya Berarti masih preskiduit ya? Iya Bu Oke Nah saya juga asalnya dari Medan juga Gitu ya kan Salam kenal ya Ibu Ayu ya Oke selanjutnya Ibu Ini Arif Ibu-Ibu ya Ibu Arif Pusnul ya Ibu-Ibu tuh laki-laki sih Arif bukan yang laki-laki ya Namanya memang Arif Kusnul Bu Panggilannya Kusnul aja Oh panggilannya Kusnul aja Oke Ibu Kusnul aja Boleh memperkenalkan diri Ibu Baik sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nama saya Arif Kusnul Khotifah Bisa dipanggil Kusnul Saya berasal dari Pogja Bandar Sri Bawono Timur Sebelumnya sudah mengajar Ibu? Alhamdulillah sudah Ibu Sudah di SD mana? SD atau SMA? Di SD Negeri 1 Beraja Jaka Y Jepara Nah sebelumnya sudah pernah membuat karya tulis atau skripsi Ibu? Belum Ibu ya baru pertama ini Oke baru perdana ya Ibu Oke iya salam kenal Ibu Iya Ibu Oke selanjutnya Ibu Puji udah belum? Ibu sesuaikan backgroundnya ya Ibu ya Ibu Puji hadir? Masih bersama dengan kami Ibu Puji Iya Ibu Puji silahkan hidupin kameranya Ibu Yaudah Bu Oke Ya Ibu Puji boleh memperkenalkan diri Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Puji Kurni Oke Ibu Puji asalnya dari mana? Dari Payakumbu Bu Oh Payakumbu Pongjar sana lah berarti ya Ibu ngajar di mana atau belum bekerja? Belum Bu Lepas lagi Lepas lagi Lepas lagi Lepas lagi Lepas lagi Lepas lagi Belum Pak Oke Bapak dan Ibu Maaf sebelumnya suara saya terdengar Halo Ibu masih bersama dengan saya Terdengar dengan jelas suaranya Dengar Bu Dengar ya Disini lagi hujan deras jadi mati lampu semua Oke Ibu Puji tadi ya Maaf ya Ibu ya Ibu Puji ngajar di mana Ibu? Sekolah Ma Belum ngajar Bu Oh belum ngajar ya Berarti baru Presidu Eh udah Langsung Ini Oke Baik Sebelum Terima kasih Ibu Puji Salam kenal Ibu Puji Ayo selanjutnya Bapak Denny Nugroho Masih bersama dengan kami Halo Pak Denny Halo Pak Denny Hidupin Terima kasih Ibu Oke Tadi Selamat di Purbalingga Bu Ikut UBPJC Purwokoto Kok jarnya yang di Kemangkon Oke Sebut 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 Mengajar di mana? Alhamdulillah Di Kasih Amanat Mengajar kelas 5 Di SD Alam Perwira Purbalingga Oke Nah Bapak penyetaraan atau Fresh Graduate juga ini Pak Fresh Graduate Alhamdulillah sekarang Penyetaraan Ijazah kah Atau Fresh Graduate Atau ganti jurusan sebelumnya Fresh Graduate Fresh Graduate ya Pak ya Oke Salam kenal Pak Denny Polisnya Pak dan Ibu Sudah saya Saya Grup WA juga Di grup Komis Jadi kita samakan Semua backgroundnya Gitu Jini Pak dan Ibu Selanjutnya Ibu Septa Halo Ibu Septa Selamat bergabung Ibu Oke Ibu Septa Boleh memperkenalkan Ibu Asalnya dari mana? Tadi sudah Ibu 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 Iya masih Tari nih Ibu Oh udah tadi ya Ibu Septa ya? Iya masuk lagi Tadi terkelu Ibu Septa Ibu Dela Oke Berarti Semua Dari dulu Saya panggil Nah sebenarnya Kita Ada 15 orang Berhubung Beberapa orang lagi Dia tidak pernah aktif Gitu kan Jadi kita lanjutin aja lah ya Bapak dan Ibu ya Karena mereka gak masuk lagi Sepertinya Bapak dan Ibu Sudah ada baca modulnya Ada baca mengenai tugasnya Sudah dapat Gampang Belum ada yang baca modulnya Sama sekali ya Pak Deni Mungkin Kenapa Baca modulnya Satu itu A Gitu ya kan Boleh dibuang Kameranya Ibu Usun Belum ya Oke Kita langsung Ya gimana pak Kalau ganti background Itu keluar dulu Apa gimana Suara bapak Kecil Pak suaranya Halo 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 Gimana pak Suaranya Pukus Oke Kita langsung aja ya Bapak dan Ibu ya Ke topik yang akan kita lihat Hari Maaf Bu Sebelumnya Bu Izin Kalau mau ganti background Mana ya Bu Soalnya Percet yang tiga Tidak Percet yang kamera Bu Akhirnya itu agak Maaf Bu Suaranya Campur-campur Di pencet titik Iya Percet Menerangkan Ibu Maria ya Boleh ya Ibu Maria ya Boleh dipaparkan ke teman-temannya Iya Bu Boleh ditutorialin Bu Minta Gimana Bu Untuk mengganti background Kalau di HP Gimana Bu Kalau di HP Setahu saya Ada titik tiga Enggak Mbak Eh Bu Di tombol on off Itu ya Bu Kalau enggak Itu Kalau enggak salah Di bagian video Di videonya Tempat Apa Kamera 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 video ya Terus di Terus ada tulisan Background Image Karena saya Pakainya laptop Jadi Oke Lama diganti ya Bapak ini Ibu ya Untuk backgroundnya Biar kasih foto kita nanti Saya pakai HP Ini Ibu Tidak punya laptop Jadi Bingung Buka Laki Dianti Download dulu Tuh ya Oke Ibu Puji Ibu Puji Dipencet titik tiga Mbak Oke Langsung Kemudian Ada pilihan yang mana Pilihan itu Terus ada CF Matar belakang Mana Langsung Pilihan Bu Ijin Ijin Beri saran Sedikit Kalau misalnya Ada kesulitan Background Mungkin Next Next meeting Mungkin bisa Diajarin Kembali Gimana ya Bu Karena ini Waktunya aja Begitu Ya benar Boleh-boleh Ini selesai Sembari Mencari materi Tadi Ibu Udah Udah Tampil semua Share screen Dari saya Bapak dan Ibu Kalau saya Belum itu Sudah Sudah muncul ya Sudah muncul Semua Share screen Ya Sudah 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 Oke Sudah muncul ya Bapak dan Ibu Semua tampilannya Oke Nah Bapak dan Ibu Sudah memperkenalkan diri Ya kan Ijin Gimana itu Ibu Oke Boleh Ibu Boleh Oke Nah Bapak dan Ibu Sudah memperkenalkan diri Semuanya Nah sekarang Gantianlah Saya memperkenalkan diri Gitu ya kan Bapak dan Ibu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Bapak dan Ibu Nah Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Sudah berpartisipasi Dalam kegiatan Tueb kita Yang pertama ya Bapak dan Ibu ya Nah khususnya Untuk mata kuliah Karya ilmiah Nah mungkin Bapak dan Ibu Sebelumnya Sudah ada yang Pernah mengerjakan Skripsi Gitu kan Atau karya tulis Ilmiah lainnya Bentuk proposal Atau yang lainnya Itu adalah merupakan Gabungan dari Pembuatan karya ilmiah Ini sendiri Nah cuman disini Karena Bapak dan Ibu Fokus yang ambil Mata kuliah PGSD Gitu ya kan Berarti yang kita Kembangkan adalah Metode pembelajaran Di SD Gitu Bagaimana metodenya Bagaimana langkah-langkahnya Apa yang harus kita terapkan Jadi itulah yang akan Kita pelajari dalam Karya tulis ilmiah ini Nah jadi karya tulis ilmiah ini Juga bergabung Dengan mata kuliah PKP Nah ada Bapak dan Ibu Yang sudah memperoleh PKP Nah biasanya itu bersamaan PKP dan Karil Gitu ya kan Jadi di PKP itu Dia membahas bab 1 Bab 2 Bab 3 Gitu ya kan Sedangkan di Karil itu Hasil dari PKP tadi Baru Karil itulah Yang akan kita terbitkan Jadi gak ada masalah Mau PKP nya itu Judulnya sama Dengan Karil Itu gak ada masalah Mau sama Mau berbeda juga Gak masalah Itu tergantung Keputusan Bapak dan Ibu Sendiri Nah rata-rata Beberapa mahasiswa Itu menyamakan Karil sama PKP Itu judulnya sama Oke nah Sekarang kita langsung Perkenalkan Nama saya Suci Rahmawati Ya kan Bapak dan Ibu Saya berasal dari Medan Mungkin ada juga Yang orang Medan Tadi ya Ibu Apa tadi siapa yang dari Medan Salam kenal ya Bapak dan Ibu ya Jadi untuk selama Satu semester Kedepan ini Mohon kerjasamanya Ya kan Saya yang akan Memandu Untuk penulisan Karya ilmiah ini Bagaimana cara Menulis yang baik Dan benar Sehingga bebas Plagiasi Nanti bakalan ada Cek plagiasi Plagiasi itu Maksimal 30% Nah jadi Kalau Lebih dari 30% Bagaimana Gitu ya kan Bapak dan Ibu Akan diberikan Kesempatan Untuk repisi Itu minimal sebanyak Itu maksimal Biasa sih sebanyak 5 kali Repisinya Nah jadi Jika lebih dari 5 kali Bagaimana Ya udah Setep aja Repisi-repisi Gitu kan Tapi jika Lebih dari 30 Gitu kan Bapak dan Ibu Juga tidak ada Niatan untuk Merevisi Kemungkinan Bapak dan Ibu Tidak akan lulus Untuk mata kuliah Karil ini sendiri Jadi ada Kriteria-kriterianya Walaupun Komponen-komponen Yang Bapak dan Ibu Tulis Sudah benar Gitu kan Tetapi Plagiasinya itu Masih Di atas 30% Kemungkinan Bapak dan Ibu Tidak akan lulus Begitu juga Sebaliknya Misalnya Turnitinnya itu Sudah di bawah 30% Tapi komponen-komponennya Tidak sesuai Gitu kan Bisa jadi Bapak dan Ibu Juga tidak Lulus Nah jadi disinilah Saya harapkan Kerjasama dari kita semua Ya Bapak dan Ibu Ya saling sharing-sharing Kendalanya dimana Ngana tahu Saya bisa kasih solusi Bisa kasih masukan Gitu ya kan Bapak dan Ibu Mengenai tugasnya Cocok Cocok Boleh Sharing-sharing aja Nanti permasalahannya Dimana Oke kita langsung Masuk materi ya Bapak dan Ibu ya Nah kita akan Membahas tentang Menulis artikel ilmiah Kok ini sih Ntar ya Bapak dan Ibu ya Saya coba Buka dulu Tadi saya Oke sudah mulai berganti Bapak dan Ibu Sudah ya Sudah mulai berganti ya Bapak dan Ibu ya Sudah bisa dilihat Dengan jelas Semuanya Sudah Oke saya harap Sudah ya Bapak dan Ibu Oke kita akan Masuk bagaimana Menulis artikel ilmiah Nah apa sih artikel ilmiah Gitu ya kan Nah artikel ilmiah Adalah salah satu Produk tulisan ilmiah Yang disusun Berdasarkan hasil Kajian atau penelitian Nah jadi Boleh juga Misalnya Bapak dan Ibu ya kan Belum sempat Melakukan penelitian Di sekolah Gitu kan Atau waktunya terlalu Mepet Nah Bapak dan Ibu Boleh berdasarkan Hasil kajian literatur Misalnya apa Misalnya Bapak dan Ibu Ada mereview Sepuluh jurnal Gitu ya kan Bapak dan Ibu Bandingkan Sepuluh jurnal ini Isinya bagaimana Itulah dinamakan Dengan kajian literatur Atau literatur review Baru bisa juga Hasil penelitian Nah kalau hasil penelitian Ini Bapak dan Ibu Harus mengajar Di sekolah Nah makanya lah Tadi ada saya tanya Apakah dari kita Sudah ada yang mengajar Atau belum Tujuannya itu apa Memudahkan Bapak dan Ibu Menemukan Judul dari Artikel ilmiah Yang mau dibuat Nah jadi Kalau yang belum mengajar Bagaimana Bisa jadi Yang belum mengajar Usahakan cari tempat penelitian Atau usahakan Berbasis kajian literatur Tapi yang saya sarankan disini Bapak dan Ibu Yang belum mengajar Juga diharapkan Mencari sekolah Untuk tempat penelitian Nah selanjutnya Ini akan disusun Dengan kaedah-kaedah tertentu Jadi ada aturannya Misalnya apa gitu kan Misalnya tulisannya Urubnya harus Times New Roman Ukurannya harus 12 Nanti bakalan ada Ketentuan-ketentuannya Yang harus dibuat Dan itulah yang harus Bapak dan Ibu Turuti panduannya Gitu Dari sini aman Atau masih bingung Dari pemaparan Pengertian artikel ilmiah ini Ada yang mau kita diskusikan Aman Aman ya Bapak dan Ibu ya Oke Nah selanjutnya Tujuannya itu apa Nah jadi Bapak dan Ibu Ini adalah sebagai syarat Kelulusan kita Atau kelulusan Bapak dan Ibu Dari Universitas Terbuka tersebut Nah dimana Nanti jika karya tulis Bapak dan Ibu Judulnya menarik Misalnya gitu ya kan Layak publikasi Dalam artian layak publikasi itu Kontennya sudah sesuai Plagiasinya juga Sudah di bawah 30% Gitu ya kan Nanti Universitas Terbuka Bapak itu akan mengambil Kebijakan Dimana karya tulis Bapak dan Ibu Itu akan diunggah Dalam repository UT Akan diunggah Jadi Bapak dan Ibu Nggak ada mengeluarkan biaya Gitu ya kan Sudah masuk ke dalam Repository UT Berbeda dengan kampus lain Kemungkinan dia harus Bayar dulu Agar jurnalnya terpublikasi Sementara Bapak dan Ibu UT sudah mengambil Kebijakan Agar karya ilmiah Bapak dan Ibu itu Sudah langsung masuk Ke repository UT Minimal Atau maksimalnya itu Dalam bentuk apa Dalam bentuk Rama Jadi publikasi jurnalnya Itu di Rama Itu tergantung Kebijakan dari UT Kalau judulnya menarik Bisa jadi Masuk ke Rama Gitu Jadi ini saya harapkan Kerjasama dari kita Biar Karya tulis ilmiah kita Itu langsung masuk Kerama Gitu Aman dari sini Bapak dan Ibu Atau ada yang mau kita Repisi Ada yang mau kita Diskusikan lagi Aman ya Berarti ya Bapak dan Ibu Ya Nah selanjutnya Kita masuk Apa sih bagian Artikel ilmiah itu Nah pertama sekali Itu harus ada judul Nah disini Yang saya bilang kemarin Di grup ya kan Bapak dan Ibu Usahakan cari judul Apa permasalahan Yang ada di sekolah Yang harus Bapak dan Ibu Pecahkan gitu Jadi judul ini Berdasarkan Permasalahan Yang ada di sekolah Gitu Nah selanjutnya Ada nama pengarang Nah nama pengarang ini Bagaimana Nama pertama Itu adalah Nama Bapak dan Ibu Gitu ya kan Yang membuat karya ilmiah ini Nama keduanya itu Adalah nama saya Selanjutnya Nama afiliasi Afiliasinya adalah Kampus kita Gitu ya kan Berarti kita buat UT atau universitas terbuka Baru ada abstrak Nah di abstrak ini Ada kata kunci Selanjutnya ada Pendahuluan Metode penelitian Analisis data Hasil dan pembahasan Kesimpulan dan daftar rujukan Jadi hal inilah Yang membedakan Artikel ilmiah Dengan PKP tadi Kalau PKP Itu dia ada Bab 1 Bab 2 Bab 3 Sama daftar pustaka Ya kan Bapak dan Ibu Sedangkan di karil Di karil ini Hanya ada ini aja Komponen-komponennya Aman sampai sini Bapak dan Ibu Perbedaan karil dan PKP Jadi kita gak ada Miskonsepsi Antara karil dan PKP Baik Aman Aman ya Bapak dan Ibu Ya Berbeda dengan PKP Ya Bapak dan Ibu Ya Kalau PKP itu ada Bab 1 Bab 2 Bab 3 Sedangkan di karil ini Hanya ada ini aja Gak pake Bab 1 Bab 2 Bab 3 Gitu Selanjutnya kita Lihat contohnya Nah mungkin Bapak dan Ibu Sudah ada nih Yang pernah Cari jurnal Gitu ya kan Atau cari referensi lain Dari artikel Kayak ginilah dia Contoh Karil itu tadi Bapak dan Ibu Ini ada judul Ya kan Ini Penulisnya Ini ada 3 orang Ada 4 orang ya kan 1 2 3 4 Ada 4 orang Baru ini ada Nama instansinya Atau afiliasinya Selanjutnya ada Email dari Penulis Nah tujuan email ini Dibuat apa Jika nanti Jurnalnya terpublikasi Memudahkan Si penerbit Untuk menghubungi Ibu Misalnya untuk merevisi Atau untuk hal lainnya Atau mungkin Ketika jurnalnya Sudah publikasi Gitu ya kan Ada Orang lain Yang melakukan citasi Itu menanyakan Tentang metode Yang Bapak dan Ibu Gunakan Nah jadi itulah Tujuan pembuatan Emailnya ini Selanjutnya ada Abstrak Nah abstrak ini Adalah gambaran Keseluruhan Dari penelitian Bapak dan Ibu Nah jadi disini Tertera semua Apa latar belakangnya Bagaimana metodenya Apa simpulannya Gitu ya kan Apa yang diharapkan Jadi disini Semua tertera Dalam bentuk Abstrak Jadi Bapak dan Ibu Jadi Bapak dan Ibu Jika mencari Atau membaca jurnal Misalnya ada 20 jurnal Dalam satu malam Itu gampang Bapak dan Ibu Tinggal baca aja Abstraknya Karena di abstrak inilah Semua kesimpulan Dari Isi jurnal tersebut Mau jurnalnya ada 100 halaman Gitu ya kan Kita tinggal baca Abstraknya aja Di abstrak inilah Inti sahrinya Apa-apa aja Baru ada Kata kunci Inilah kata kunci Tadi Apa-apa aja Yang dipaparkan Dalam jurnal tersebut Apa Istilahnya Kata-kata pentingnya Yang dimasukin Dari struktur ini Aman Bapak dan Ibu Nah coba kita lihat Ini ada jurnal Cakrawala Cakrawala pendidikan Ini adalah Si pembuat Jurnalnya Atau Yang tempat Publikasi jurnalnya Ini ada volume 40 Ada nomor 3 Ini adalah Nanti akan saya Paparkan lagi Bagaimana cara Kita mensitasi jurnal Ini contoh Penulisan daftar Pustakanya Ada volume Dan ada nomor Baru jurnalnya itu Diterbitkan Tahun 2021 Nanti saya paparkan Juga bagaimana Cara membuat Daftar pustaka Pada jurnal Nah selanjutnya Apa Nah pada tugas Satu Yang Bapak dan Ibu Lakukan adalah Membuat Latar belakang Nah disinilah Bapak dan Ibu Harus memulai Menulis artikel ilmiah Contohnya apa Misalnya Menentukan masalah Apa Permasalahan yang ada Di sekolah Bapak dan Ibu Apa Permasalahan yang ada Di tempat tinggal Bapak dan Ibu Misalnya Ibu Maria tadi ya Ibu Maria Beliau mengajar Mata kuliah Apa Ibu Maria Saya Kebetulan ini Masih Bahasa Inggris Oke Masih bahasa Inggris Kira-kira Apa yang Menyebabkan Anak tersebut Kesulitan Ibu Memahami Mata kuliah Bahasa Inggris Mata pelajaran Bahasa Inggris itu Ibu Kalau saya Lebih Penguasaan Kosa kata anak ya Itu kesulitannya Di situ Oke Kosa kata Ibu Ngajar kelas berapa Ibu Kebetulan Kalau bahasa Inggris Saya semua level Mengajar Ibu Ini targetnya Ibu Mau ke kelas berapa Saya Lebih ke kelas Dua Boleh tidak Oke Kelas dua ya Kosa katanya Gampang ya kan Nah Kira-kira dari Ibu Sendiri Bagaimana cara Atau pernah enggak Ngerapkan metode Yang Mengenai Permasalahan tadi Bagaimana cara Mengatasinya tadi Ibu Sudah dapat gambaran Kalau untuk metode Saya masih belum Belum Begitu Apa Mendapatkan yang Pas Hanya kan Seperti kayak Metodenya hanya Sekitar Seperti apa ya Kayak teba-tebaan Atau bagaimana Ini Mungkin Ada 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 masukan Atau Yang Dapat Saya Dapatkan Untuk metode Yang baik Nah bisa juga Ibu Namanya kan masih Anak SD Udah nerapan Kurikulum Merdeka berarti ya Ibu Ya sudah Ya betul Tahun Tahun Bisa juga Dengan nyanyian Nyanyian Gitu ya kan Dengan tarian Tarian Mungkin yang audio Lebih tertarik Untuk nyanyi Gitu kan Jadi dia ingat Baru dengan Penggunaan Gambar Gitu kan Ini gambarnya Ini Artinya ini Gitu kan Jadi lebih Penguasaannya Lebih dapat Yang Istilahnya kalau Nyanyi kan Yang audio Dapat Gitu ya kan Yang kalau gambar Yang visual Anak yang visual Juga dapat Jadi memang tertarik Untuk judul itu ya Ibu ya Kira-kira Atau ada judul lain Yang mau Ibu paparkan Ini saya juga Masih Masih Kebingungan Karena kan Saya kan Ini Intinya kan Seperti kayak Guru kelas ya Sebetulnya Guru kelas itu kan Semua mupel Diajarkan Nah saya Masih 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 Ada dua pilihan Saya pengen Mengkaji lagi Tentang yang Hubungannya dengan Bahasa Lebih tetap Bahasa ya Karena basic saya kan Bahasa Karena ini Bukan bahasa Kita ke bahasa Indonesia Gimana caranya anak itu Bisa memahami Suatu bacaan Gitu Oke Siswanya semua Sudah pandai baca kan Ibu kan Beberapa sih Kalau saya melihat sih Beberapa ada Tetapi beberapa juga Yang masih kesulitan Meskipun sudah pas dua Begitu Jadi kita harus Tengok dulu Gimana anaknya Sudah pandai baca Semua Gitu kan Ibu Bagi indikatornya Oke Boleh juga Itu Ibu Nanti kita lanjut Diskusi lebih dalam lagi ya Oke Boleh Ibu Septa Yang sudah mengajar Tadi kira-kira Nah jadi dari sini Kita harus sudah Dapat permasalahan Apa yang mau kita pecahkan Sudah dapat gambaran Apa yang mau kita buat Ibu Septa Boleh Ibu Ibu sudah mengajar ya Ibu sebelumnya Sudah Bu Sudah Oke Ibu mengajar Kelas berapa Ibu Materi apa Materi apa Ibu Bahasa Inggris Tapi Saya sekarang Lagi juga Pegang kelas juga Bu Jadi saya Nangkatnya nanti Temanya mau Matematika aja Oke Matematikanya itu bagaimana Ibu Mungkin yang Kelas rendah aja Bu Ya Kelas rendah Coba kalau Sudah masuk ini kan Kita kan sudah meet juga Anak-anaknya Nah kira-kira Dari permasalahan Kelas rendahnya itu Apa itu Ibu Menghitung sih Bu masih Oke Menghitungnya Menghitungnya Ke bawah Mungkin itu yang Akan saya angkat Bu Oke Metode yang Ibu Gunakan bagaimana Pakai kerah-kerahan Kah Atau pakai Semboa Mungkin pakai Alat peraga Kayak Benda-benda Oh pakai benda ya Dengan menggunakan Benda ya Ya Oke Ibu sudah menerapkan Kurikulum 13-nya Di sekolah Belum Sudah pakai Kurikulum 13 Ibu Kurikulum Merdeka Bu Oh iya Kurikulum Merdeka Salah saya Sudah-sudah digunain Sudah Bu Sudah ya Nah Boleh juga Ibu Itu untuk Hitungan ke bawah Hitungan atau perkalian Ibu Lebih fokus kemana Kira-kira Perkalian Perkalian mungkin bisa Oh perkalian mungkin ya Nah jadi Boleh juga Ibu Dijadikan Permasalahan ya kan Bahwa siswa tersebut Kesulitan Sudah pandai membaca Semua kan Ibu Siswanya Ada sama seperti Ibu Maria Tadi ada sebagian Sudah bisa Karena itu permasalahan juga Di kita Bagaimana siswa mengerti Mengerjakan ya kan Sementara dia Tidak paham Apa yang dibaca Apa yang dikerjakan Makanya saya Mau ngangkat yang Kelas tiga aja Siswanya udah Udah bisa baca Pasti Udah bisa baca ya Ibu Oke mungkin Paling metodenya lah Mungkin ya Ibu Ada yang gunakan Alat praga Ya kan Ibu Baru ada yang bisa Gunakan ini Hapalan Mana tahu gitu kan Ya paling Metodenya aja Mungkin dibeda-bedakan Ibu ya Oke boleh juga Itu diangkat Ibu Jadi dari sekarang Yang saya tanya-tanya ini Ada Ibu Maria Ada Ibu Septa Dari sekarang Bolehlah dibuat Bagaimana latar belakangnya Yang ada di sekolah tersebut Permasalahan-permasalahan Apa aja yang muncul Metode apa yang mau diterapkan Nah sebelum Ibu kan sudah menyimpulkan nih Bahwa anak-anak Tidak paham Mengenai hitung-hitungan Nah ya kan Ibu udah nyebutkan Seperti itu kan Nah pasti sebelumnya Ada data Hasil observasi kan Ibu Jadi nanti di latar belakang masalah Yang Bapak dan Ibu buat Itu harus tertera Data observasinya Jadi relevan dia Ada faktanya yang mau kita angkat Ibu sudah bilang Anak-anak tersebut Dia susah Bisa jadi hasil belajarnya Rendah Hasil belajar matematika Pada materi Misalnya FPB dan KPK Misalnya gitu kan Ternyata rendah Di bawah KKM Nah itulah hasil observasi kita Di lapangan Udah rendah Di bawah KKM Dan ternyata Lebih dari 75% Siswa yang tidak Paham tentang Materi tersebut Jadi harus ada Di latar belakang ya Bapak dan Ibu ya Hasil observasinya Jadi kita berpendapat Ada acuan Yang relevannya Oke boleh ya Ibu Septa ya Dibuat gambarnya Dari sekarang ya Ibu Septa Ibu Maria Sudah bagus Mungkin tinggal Pemantapan metodenya aja ya Bagaimana ya Nanti akan saya paparkan metodenya Nah untuk tugas satu ini Sementara kita hanya Menulis latar belakang Masalah aja Kita cari Permasalahan Apa yang ada di sekolah itu Apa yang ada di kelas Gitu ya kan Itulah yang kita angkat Menjadi Judul Penelitian kita Atau judul Karya ilmiah kita Cocok Aman sampai sini Pak Deni dulu Pak Deni Halo Pak Deni Masih bersama dengan kami Pak Deni Masih ya Pak Deni Oke coba Pak Deni sendiri Tepak ngajar di kelas berapa Pak Suaranya agak pelan tadi loh Pak Halo Pak Deni Mikrofonnya boleh dihidupin Pak Deni Halo terdengar apa enggak Terang Ya terdengar Pak terdengar Oke Boleh dipaparkan Bapak ngajar di kelas berapa itu Suaranya ibu yang enggak terdengar ya Suaranya enggak terdengar Halo Pak Halo Tes Halo 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 Iya enggak terdengar ibu Enggak terdengar ya Bapak dan ibu yang lain Suara saya terdengar dengan jelas Terdengar ibu Terdengar ibu Yang lain dulu apa ya ibu Enggak terdengar soalnya Oh yang lain dulu aja Coba saya tanya Oke ibu Dela Masih bersama dengan kami Ibu Dela Ya ibu Oke ibu Dela Kira-kira Dapat enggak gambaran ibu Ibu sudah ngajar ya sebelumnya Sudah Udah di kelas berapa ibu Oke coba kira-kira Gambaran dari kelas yang ibu Ajarkan itu bagaimana ibu Yang mau kita angkat permasalahannya Tadi ibu Maria Dia lebih ke pembelajaran bahasa inggris ya ibu ya Ibu Septa lebih ke matematikanya Bagaimana ibu Dela sendiri Angkat materi apa ibu Kalau untuk materi ibu Saya masih bingung Karena kan saya mengajarnya di kelas Dan sedangkan saya tuh Mau ngambilnya yang di kelas 4 Antara matematika Apa IPAS Sementara kan yang kelas 2 tuh Masih kurikulum 13 Kalau kelas 4 Udah merdeka Jadi saya tuh mau Itu dulu sama Guru kelas 4 nya Apa permasalahan Tersebut Oke Kalau saran dari saya sih Ibu lebih bagus Memang kita ngajarkan Di kurikulum merdeka Gitu kan ibu Udah gitu Kelas 4 nya sudah pandai Membaca semua kan ibu kan Jadi kita bisa ke IPA Ibu berarti mata pelajaran IPA ya Berarti ya Nah bisa juga ibu Menggunakan kit Atau alat Alat praga Gitu kan Jadi dari sekarang Boleh lah ibu Pering juga ya kan Ke guru mapelnya Boleh gak dipakai kelasnya Boleh juga itu ibu Baru ibu Lakukan aja Kalau misalnya beliau bersedia Gitu kan Ibu langsung aja Lakukan observasi lapangan Materi IPA Materi apa yang mereka Kurang paham Gitu Lakukan observasi Istilahnya Ini kan sudah mid kan Sudah mid semester kan Siswa-siswanya Ditengok Mata pelajaran apa Eh Pak Ditengok Direview Yang mana yang rendah Nilai siswanya Nah itulah yang akan Kita lakukan Treatment Apakah dengan Menggunakan kit Alat bantu Atau dengan Pembuatan diskusi Kelompok Atau dengan Tutor sebaya Nah itu kembali lagi Kepada ibu Disesuaikan juga Dengan karakteristik Atau kebutuhan Dari siswanya Gitu Boleh ya ibu ya Minimal minggu depan Itu udah dapat Gambaran lah ya Ibu Dela ya Apa yang mau dilakukan Ya ibu ya Latar belakangnya ya Oke Ibu Puji Masih bersama dengan kami Ibu Puji Halo ibu Puji Masih ibu Oke Kalau ibu Puji sendiri Kira-kira udah dapat Gambaran belum ibu Masih belum bu Masih belum Kira-kira kenapa itu Ibu kendalanya ibu Makanya belum ibu Belum menemukan sekolah kah Belum menemukan sekolah bu Oke Nah kalau planningnya Ibu kira-kira tertarik Kengajar kelas berapa Satu sampai enam Kelasnya empat ibu Kelas empat ya ibu Materi Mata pelajaran apa ibu Rencana mau matematik bu Matematika Oke matematika Nah jadi ibu Boleh cari silabusnya Atau RPSnya RPP pada mata pelajaran Matematika Nah ibu cari Apa yang mau ibu iniin Tapi berdasarkan Permasalahannya tadi Diskusi dulu Ke guru kelasnya Ya kan Materi apa yang mereka Tidak paham Atau materi apa yang Nilainya rendah Nah selanjutnya ibu Ibu kan belum mengajar ya ibu Ibu Puji ya Belum mengajar ya Iya ibu Nah selanjutnya ibu Minta RPSnya dari gurunya RPS atau silabusnya Ibu bisa kaji Nah nanti mana tahu kan Di RPS yang diajarkan guru Maka ibu kaji RPSnya Oh karena si guru Misalnya menerapkan Metode ceramah Gitu kan Makanya siswanya Tidak paham Mana tahu seperti itu Nah jadi ibu kaji RPSnya Udah dikaji RPSnya Ya ibu minta waktulah Sama guru tersebut Ya kan Waktu agar ibu bisa Melakukan observasi langsung Setelahnya ibu datang Ke kelasnya Ibu tengok bagaimana Pembelajaran di kelas itu Gitu kan Berbeda dengan ibu Maria Dan ibu Dela Ibu Septa Mereka kan sudah menjadi guru Gitu Jadi mereka bisa langsung Terjun ke kelasnya masing-masing Nah kalau ibu kan Belum gitu kan Jadi kita harus observasi Terlebih dahulu Untuk ibu puji Banyak yang harus diobservasi Mulai dari RPSnya RPPnya Mulai dari cara guru mengajar Mulai dari karakteristik siswanya Bagaimana Gitu Jadi ibu puji Tugasnya lebih berat sih sebenarnya Nah gitu ya kan ibu Nah boleh dari sekarang ibu Dicari-cari sekolahnya gitu ya kan ibu Iya ibu Boleh Ibu Arief Ibu Arief Husnul Masih bersama dengan kami Ibu Arief Iya ibu Oke boleh dipaparkan ibu Kira-kira sudah dapat gambaran Belum ibu Mengenai permasalahan Apa yang harus diselesaikan Dari sekolah-sekolah Atau dari kelas ibu Itu harus menggunakan Kurikulum Merdeka ya ibu ya Kalau misal Masih pakai kurikulum 2013 13 kemana ibu Soalnya ini Halo ibu Iya ibu Ini kan Saya kan Mengangkat tentang Minat membaca itu tau ibu Jadi Jadi untuk anak-anak yang Sudah Memasuki Jangan kelas 2 Atau kelas 3 Tapi Bisa membaca Kemungkinan Antara kelas 2 dan kelas 3 itu Bu Nah cuman kan Kalau Masih pakai kurikulum Merdeka Gimana jadinya bu Oh gak apa-apa ibu Gak pakai kurikulum Merdeka pun Gak apa-apa Cuman nanti di judulnya Untuk peningkatan Keterampilan Literasi ya ibu Berarti ya Iya ibu Berarti judulnya Untuk peningkatan Kemampuan literasi Itu ya Iya ibu Oke ibu Ibu Ngambil materi apa ibu Mbak Mata pelajaran apa Kira-kira Lebih ke Ini ya Apa ya Ya ke Membaca itu Maksudnya apa bu Bahasa Indonesia ya Apa-apa Soalnya saya sendiri Megangnya Masih megang Mulok gitu loh bu Ibu Ibu menguasai apa IPA pun bisa juga Keterampilan literasinya Tergantung gitu Apa yang mau kita tekankan Oh ya 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 bu Lebih ke Ini sih bu Basic untuk dia Membacanya sih Kan kadangan Ada sih Untuk kelas 2 Kelas 3 itu Untuk mengenal Huruf aja Kadangan ada yang suka Lupa Kayak gitu kan bu Nah kira-kira Sehingga Sehingga Anak itu bisa fokus Dengan cara Kita masuk Ke dunianya gitu Berarti Berarti ada nyanyian-nyanyian Yang disertakan disitu ya Ibu ya Ya kemungkinan Ada nyanyian Ada Permainan juga Gitu bu Oke Kartunya sudah ada Atau belum disiapkan Ibu Sudah bu Kartu sudah ada Kebetulan Untuk kartu sendiri Itu kan sudah ada Di sekolah ya Termasuk Fasilitas sekolah Jadi sudah ada Oke bagus juga itu Ibu Bagus idenya Ibu ya Oke jadi nanti Dari sekarang Ibu coba Ibu Masuk di kelas itu juga Kan Iya bu Kebetulan saya juga Megang mulok Dari kelas 1 Kelas 2 Kita fokuskan Kelas 2 Kalau saya Memfokuskan Lebih ke kelas 3 Soalnya kan Kalau di kelas 3 itu Perbatasan Antara kelas rendah Dan kelas tinggi Ya bu ya Nah jadi Membacanya itu Kalau Nah itu kan Kalau gak bisa baca Kok gimana Nah gitu ya Jadi ya Lebih memfokuskan Di situ bu Soalnya Di tempat saya Fokuskan di kelas 3 Kelas 3 Kurikulum Merdeka Atau apa ibu Masih kurikulum 2013 bu Oh masih 2013 juga ya Oke Jadi gak apa-apa ya bu ya Iya Gak apa-apa juga ibu Cuman lebih ditekankan Peningkatan Keterampilan Literasi Di sininya lah ya ibu ya Literasinya Baik bu Nah jadi ibu Dari sekarang Bapak dan ibu Lakukan observasi Gitu ya kan Untuk menemukan Permasalahan apa Yang harus dipecahkan Di sekolah tersebut Atau di kelas tersebut Nanti hasil observasi Itu akan kita sharing-sharing Bisa dipaparkan ke saya Dalam bentuk Latar belakang masalah Gitu Boleh ya Bapak dan ibu ya Oke Terakhir Pak Deni Pak Deni masih bersama Dengan kami Pak Deni Baik Sudah terdengar Belum bu Oke sudah Sudah terdengar Dengan jelas Pak Deni Oke maaf Sudari tadi Belum terdengar Nih Bagaimana Kalau untuk Saya sendiri Kebetulan Diamanatkan Di SD Itu di kelas 5 Bu Oke bagus itu pak Kelas 5 Lalu Kalau sejauh Yang saya Lihat Atau sependek Pengetahuan saya Mengobservasi mereka Adalah Yang pertama Terkait dengan Hitung Hitungnya itu Terlebih Apal Ini Di kategori pecahan Apalagi Untuk taraf Angka yang sudah Ini Dominan Yang dominan Lebih tinggi Atau Lebih ini Yang sudah Enggak Rendah lagi Angkanya Jadi Lebih Terus ada juga Permasalahan terkait Yang terakhir Kalau tidak salah Bu Arief Saya juga Menarik itu Terkait Untuk Untuk Ketabrak suaranya Terkait apa itu pak Ketabrak suaranya Siapa ya Mohon maaf Oke Terkait dengan Halo pak Suaranya putus-putus Terkait dengan Yang minat Membaca itu Halo 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 iya pak Suaranya gak jelas Ini pak Halo 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 iya pak Arief Terkait yang tadi Ibu Arief Husnul Mohon maaf Bukan bapak Iya Itu juga menarik Kalau di lingkup Kelas lima Yang sekarang saya Amu juga terkait Dengan Minat membaca Apalagi untuk Menambah literasi Itu juga Masih Rendah Seperti itu Oke Nah itu Saran dari saya Kan pak Tengok juga Dimana urgensinya Mana yang lebih penting Untuk kita terapkan Apakah peningkatan Numerasinya Keterampilan Hitung-menghitung Atau literasinya Itu bapak Boleh sebarkan Angket Kesiswa Ya kan Ditanya Permasalahan Apa yang muncul Baru bapak juga Bisa kaji Bagaimana Pembelajaran selama ini Di kelas Nah bisa jadi Tidak sesuai dengan Karakteristik siswanya Gitu kan Bisa kaji kembali ya Bapak yang Dari sekarang ya Kalau misalnya Seperti ini bu Kendala terbesar itu Adalah di operasi Hitungnya Tapi Ketika Ada pelajaran Semacam Bahasa Indonesia IPA Atau Yang banyak Terkait dengan Soal cerita Itu kan Memang Lah Daripada saya Lama-lama Bahasa ceritanya Saya langsung Bahasa soalnya Aja Hal hasil Lebih cenderung Pada saat Eksekusinya adalah Asal gitu Nggak Nggak Membaca dulu Nah Yang Mau Tertekankan itu Membaca yang Dilikup seperti itu Ya tergantung Bapaknya Lebih fokusnya Kemana yang Mau kita tingkatkan Nggak masalah sih Balik ke Bapaknya Lagi Gitu Kalau memang Mau meningkatkan Keterampilan Membaca dulu Itu kan Berarti kan Pemahaman siswa Harus ditingkatkan Juga Tergantung Bapak Nggak apa-apa Itu diserahkan Juga kepada Bapak Yang mana Lebih urgensi Tadi saya bilang Harus ada Observasi Bapak bisa Lakukan observasi Kepada siswa Yang mana Siswa Nggak paham Jadi nilai Yang rendah Itu Yang rendah Yang kita peroleh Itulah yang harus Kita buat Metodenya Kalau untuk Observasi itu Katakanlah Ngambil Yang matematika Apakah Hanya Satu Atau Dua kali Atau Afdolnya Atau Baiknya Itu berapa Berapa kali Kita melakukan Observasi Baiknya Sampai kita Sudah menentukan Permasalahan apa Yang mau kita pecahkan Dengan metode apa Karena kan guru Setiap masuk itu Berbeda-beda Pasti metodenya Apa yang diterapkan Juga pasti berbeda Minimal sebulan itu Seminggu itu Tiga kali Kita amatin gurunya Bagaimana metodenya Bagaimana ininya Tiga kali Minimal Dalam seminggu Kita tengok Bapak juga Gurunya juga kan Termasuk kan Pak Bapak Mata pelajaran apa Kalau SD kan Hampir semuanya Kecuali muluk Apa ya Tematik ya kan Pak berarti Iya Ya udah Bapak Fokuskan aja Kemana yang siswanya Itu gak paham Itu yang perlu Kita tingkatkan Itu yang perlu Diperdalam lagi Metodenya Kalau misalnya Berhitung Gitu kan Nah Tadi kayak Ibu Husnul kan Dia mengatakan Bahwa ketika Hitungan tingkat tinggi Siswa gak tahu Gitu Bagaimana caranya Bagaimana caranya Nah itu nanti Bakalan ada Bapak Cari nanti Tergantung Oke siap Oke nah Selanjutnya Bapak dan Ibu Semua sudah memikirkan lah ya Berarti ya Permasalahan Apa yang ada di sekolah Apa metode Yang mau kita terapkan Ya kan Udah dapat lah Gambaran Kira-kira ya Bapak dan Ibu ya Bagaimana Permasalahan Permasalahannya Nah baru selanjutnya Kita tentukan judul Nah kayak tadi ya kan Meningkatkan Keterampilan Literasi Ilmiah Atau gak literasi Sains Pada materi Bla 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 Misalnya seperti itu kan Kita tentukan langsung Judulnya apa Baru selanjutnya Kita Merancang Kerangka artikel Nah disinilah Kita paparkan Apa fakta yang Di lapangan tadi Nah faktanya itu Adalah observasi Observasi dari nilai Siswanya Berapa persen Yang lulus KKM Berapa persen Yang tidak lulus KKM Baru ada Fakta referensi Nah disini Kita paparkan juga Hasil wawancara Dengan guru Mapelnya Kenapa siswa tersebut Prestasinya rendah Atau hasil Belajarnya rendah Nanti dipaparkan Disini Bisa jadi Siswanya Tidak mengerti Karena dia Tidak paham Penjelasan guru Gitu kan Bisa jadi Karena duduknya Di belakang Dia tidak Mendengar Dengan jelas Nanti ini Dipaparkan fakta Referensinya Berupa wawancara Dari guru Tersebut Baru ada lagi Mengungkapkan Kesenjangan Yang terjadi Nah kesenjangan Ini apa contohnya Misalnya Hasil yang kita Harapkan itu Kan KKM Nya 75 Siswa harus Di atas 75 Ternyata Siswa itu KKM nya Di bawah Di bawah 75 Nah disinilah Muncul yang namanya Permasalahan tadi Yang harus kita Pecahkan Bagaimana caranya Kita agar Meningkatkan KKM tersebut Nah selanjutnya Adalah Poin-poin Keseluruhan Artikelnya Misalnya Permasalahannya Apa yang kita Dapat Misalnya Pemecahan Masalahnya Apa Misalnya Kita gunakan Metode Metodenya itu Adalah Tanya jawab Untuk memecahkan Permasalahan Tersebut Baru yang kedua Misalnya Metodenya Diskusi Kelompok Jadi siswa Dibagi Berdasarkan Kelompok Baru bisa jadi Mengenai Metodenya Tutor Sebaya Jadi ini ada Poin-poin Poin-poin Yang harus Kita paparkan Untuk Memecahkan Permasalahan Yang ada Nah Di Harapan Ada referensinya Bagaimana Jadi referensi Ini adalah Contohnya Dari jurnal-jurnal Atau buku Yang harus kita cari Nah Bapak dan Ibu Semua sudah membaca Kira-kira Apa ketentuan Dari karil ini Ada berapa Referensi Yang kita gunakan Ada yang sudah membaca Sebelumnya Ibu Maria Sudah membaca Ibu sebelumnya Berapa kira-kira Referensi Yang mau kita gunakan Ibu Halo Ibu Maria Ibu Dela Kira-kira Berapa Ibu Referensi Sepuluh Bukan Oke Sepuluh Kira-kira Apa aja itu Pak Sepuluhnya Belum Baca lanjut Minimal Bapak dan Ibu Harus Mencari Sepuluh Referensi Minimal Ada lima Buku Dan ada Lima Jurnal Nah jadi Bukunya itu Boleh dari Tahun berapa Aja Sedangkan Jurnalnya Itu harus lima Tahun terakhir Nanti saya Paparkan juga Bagaimana cara kita Mencari jurnal Bagaimana cara kita Mencitasinya Nanti saya paparkan Nah jadi Bapak dan Ibu Di aturannya Yang harus kita tulis Itu ada Sepuluh Referensi Jangan lupa ya Bapak dan Ibu ya Jadi kalau Bapak dan Ibu Tidak memuat Sepuluh Referensi Itu kemungkinan Akan saya suruh Repisi Atau Jika Bapak dan Ibu Tidak mau Merepisi Gitu ya kan Bisa langsung Saya gagalkan Aja dalam Kegiatan Karya ilmiah Ini Jadi Bapak dan Ibu Harus siapkan tenaga Untuk revisi Revisi Dan terus revisi Sangat banyak Revisinya mungkin ya Bapak dan Ibu ya Tergantung dari Komponen-komponen Yang Bapak dan Ibu Tulis Nah selanjutnya Ketentuannya adalah Bagian dari Artikel ilmiah Nah jadi bagiannya Di sini ada Metode Ada analisis Datanya bagaimana Ada pembahasannya Bagaimana Jadi nanti di sini Akan saya Ajarkan juga Bagaimana cara Membuat metode Yang bagus Bagaimana Menganalisis Datanya Baru cara Membuat Pembahasannya itu Bagaimana Jadi nanti saya Ajarkan pada Pertemuan kedua Tueb kedua Jadi untuk Tueb pertama ini Bapak dan Ibu Sanya Memaparkan Latar belakang Masalah aja Seperti ini Pemaparan Faktanya apa Tadi kan sudah ada Kita sharing-sharing Kan Bapak dan Ibu Bagaimana Permasalahan Di sekolah Faktanya apa Pada siswa Identifikasi Kesenjangannya Bagaimana Baru Pemaparan solusinya Apakah solusi tersebut Sudah ideal Atau didukung Dengan referensi Nah jadi Dari sekarang Bapak dan Ibu Boleh lah ya Misalnya buat Pendahuluan Seperti ini Ini ada Pendahuluan Dia memaparkan Tentang kegiatan Praktikum Misalnya gini Kegiatan praktikum Merupakan Komponen esensial Dalam Pembelajaran Biologi Serta Dibutuhkan Untuk memperkaya Pemahaman Mengenai Teori yang Dibelajarkan Nah jadi Ini merupakan Kutipan dari Buku ini Society of Biology Ini gak ada Nama pengarangnya Disini kan Berarti ini dari Buku Dia kutip Di buku itu Merupakan tidak ada Pengarangnya Jadi Bapak dan Ibu Buat aja nanti Disini Nama pengarangnya Siapa Misalnya Ibu Maria Gitu ya kan Maria Koma 2023 Nah Boleh ya Bapak dan Ibu ya Nah ini disini Juga ada Alan ya kan Ini dia Tujukan dari si Alan Alan penulisnya Jadi nanti Setiap kata Itu Bapak dan Ibu Harus buat Catatan kakinya Begitu juga Dengan ini Nah disini Dia sudah Paparkan Permasalahan Dia mengangkat Mengenai tema Praktikum Dimana praktikum Dia mengatakan Bahwa praktikum Memberikan Pemahaman Kepada Peserta didik Terhadap Ilmu biologi Melalui Pengamatan Dan eksperimen Membangun Pemikiran Koheren Serta beragam Manfaat lainnya Dia mengangkat Praktikum Nah ternyata Mungkin Pembelajaran Praktikum Selama di sekolah Itu tidak Sesuai dengan Harapan yang Diharapkan Misalnya Seperti itu kan Jadi disini Dia menggunakan Metode Start Disini Tipe Metode Start Yang mau Dipaparkan Dia Nah jadi Dia menggunakan Metode Start Dimana Dalam Implementasinya Itu ada Langkah-langkahnya Nah langkah-langkahnya Ini tadilah Itu yang Akan Terserah Di RPP Yang bapak dan ibu Akan kembangkan Gitu Ada Start Ada demonstrasi Gitu kan Ada eksperimen Ada TGT Gitu kan Ada STEM Nah jadi Ada banyak Metode-metode Pembelajaran Bapak dan ibu Bisa pelajari Sendiri Apa yang Cocok Untuk Diterapkan Di dalam Kelas Jadi bisa Dipahami lagi Apa metode-metodenya Selanjutnya Itu ada Metode Analisis Data Nanti ini Akan saya Paparkan Pada pertemuan Selanjutnya Bagaimana Cara kita Menganalisis Data Bagaimana Cara mengumpulkan Data Nanti akan Dipaparkan Cuma disini Saya Lebih menekankan Lagi Kembali Mengenai Tingkat Plagiasi Nanti ini Yang akan saya Paparkan Pada pertemuan Berikutnya Nah jadi Untuk Sementara Bapak dan ibu Tentukan dulu Latar belakang Masalah Selanjutnya Kita ada Namanya Nanti ini Cek Plagiasi Nanti Di sesi Terakhir Pada tugas Empat Bapak dan ibu Disuruh Untuk Ngecek Plagiasi Dari Karya Ilmiah Yang bapak Dan ibu Masukin Nanti Dimasukin Disini Nanti Tertera dia Berapa Indeks Similarity Ini dia Ada 26% Nah Aturan dari Kampus kita sendiri Itu adalah Di bawah 30% Nah jadi Ini 26% Berarti sudah Layak Publikasi Atau layak Lulus Gitu Jadi bagaimana caranya Nah misalnya Seperti ini Saya paparkan lagi Contoh dari Hasil turnitin Yang sudah saya Buat Tugas Mahasiswa Nah seperti ini Tunggu ya Saya tampilkan ya Bapak dan ibu ya Sudah muncul tampilannya Bapak dan ibu Sudah berubah Sudah ya Bapak dan ibu ya Sudah muncul tampilannya Masih hitam Masih putih Nah Sudah baru Ini ada hasil Tugas mahasiswa Yang sudah saya Cek lagi Asinya Masih putih Itu bu Iya bentar ya Bukan ini Tugas ya Bentar Nah sudah muncul Seperti ini Bapak dan ibu Sudah berganti Tunggu ini ya Sudah muncul Terganti Sudah ya Sudah lihat yang berwarna ini Bapak dan ibu Belum jelas Belum jelas ya Saya sharing lagi Oke Sudah berganti Bapak dan ibu Sudah ya Jadi nanti Sudah diganti Sudah aman Masih hitam Sudah 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 ya Nah jadi nanti Di tugas terakhir Itu ada tugas 4 Namanya Bapak dan ibu Dipersilahkan Mengupload Tugas 4 Gitu ya kan Jadi nanti Di tugas 4 itu Ada namanya Cek turnitin Atau Cek plagiasinya Jadi disitu Nanti tertera Berapa persen Plagiasinya Jadi muncul Yang diwarnai Ini Ini kan ada Berbagai warna Ya kan Nah yang diwarnai Ini adalah Kalimat-kalimat Plagiasi Yang bapak dan ibu Plagiat atau Kopipaste Tanpa memparap Hasilnya terlebih dahulu Ini ada kalimat-kalimat Plagiasinya Jadi kita bisa cek Berapa persen Tengok ini sudah Penuh warnanya Ya kan Bapak dan ibu Ini juga pada Slide kedua juga Sudah penuh Warnanya Bahkan tidak ada Yang dicek Bahkan tidak ada Kata-kata yang ini Gitu ya kan Ini juga Di halaman-halaman Selanjutnya juga Penuh dengan warna Nah jika kita lihat Berapa sih Indeks plagiasi Yang ditampilkan Dari Tugas ini Gitu kan Nah ternyata Dia tertera Sebanyak Penggul ya 78% Berarti sangat tinggi Kan bapak dan ibu Kan tingkat plagiasinya Ini ada 78% Nah kalau dikatakan Ini tidak sesuai Dengan aturan Kampus kita Sementara Kampus kita itu Menyarankan Di bawah 30% Nah jadi Di sini Tugas bapak dan ibu Harus melakukan Para prase Terlebih dahulu Apa itu Para prase Gitu kan Sudah ada yang pernah dengar Kata-kata Para prase Atau yang Jurusan Urusan bahasa Indonesia Mungkin bisa dipaparkan Kepada kami Kepada kami Apatau ada yang Ada yang paham Mengenai para prase Ayo sudah ada Sebelumnya Yang melakukan Para prase Penuturan kembali Penuturan kembali Nah jadi untuk Penuturan Ya benar Penulisan kembali Dengan menggunakan Kalimat dan Pemahaman kita sendiri Bagaimana Catanya Coba ibu Boleh dipaparkan ibu Kira-kira Sudah pernah Lakukan para prase Coba iseng-iseng Gitu kan Apa sih para prase Itu Nah coba Kita paparkan ya Jadi disini Bapak dan ibu Harus Melakukan Para prase Terlebih dahulu Sudah berganti Semua Bapak dan ibu Oke Sudah berganti Ya Bapak dan ibu Ya slide-nya ya Oke Sudah aman Sudah berganti Oke apa sih Para prase Itu sendiri Gitu ya kan Nah para prase Adalah Menulis kembali Ide orang lain Dengan menggunakan Bahasa kita sendiri Tanpa mengubah Maknanya Nah jadi Intinya apa Bapak dan ibu Jangan langsung Kopi-paste Dari buku Dari jurnal Harus kita Citasi sendiri Dengan pemahaman kita Nah kalau Bapak dan ibu Langsung kopi-paste Ya otomatis Terindikasi Plagiat Gitu Nah caranya bagaimana Pertama Bapak dan ibu Itu cari materi Sebanyak-banyaknya Baru kedua Setelah dicari Bapak dan ibu Kembali Membaca materi tersebut Pahami Maknanya Sudah kita baca Kita pahamilah Maknanya bagaimana Selanjutnya Kita cari Diksi Apa arti Diksi Pilihan Kata Kita cari Pilihan Kata yang Tepat bagaimana Yang berikutnya Adalah Menyusun Para Prase itu Sendiri Contohnya bagaimana Misalnya Seperti ini Substitusi Sinonim Apa arti Substitusi Bapak dan ibu Ya artinya Penggantian Sinonim Persamaan Kata Jadi persamaan Katanya ini Kita Ganti Misalnya ini Saya ngambil contoh Pembangunan Nasional Dapat dilaksanakan Apabila Dana Yang tersedia Apabila Ada dana Yang tersedia Nah disini Ada kata Dilaksanakan Yang saya Buat Warna hijau Warna kuning Ya kan Nah dilaksanakan Ini akan Saya ganti Apa sinonim Dari dilaksanakan Sinonimnya itu Adalah Dilakukan Ya kan Coba bapak dan ibu Baca kalimat pertama Dan kalimat kedua Sama kan Maknanya Ada gak Perubahan Kira-kira Kalimat pertama Dan kalimat kedua Gak kan Bapak dan ibu Kan Sama Jadi itu adalah Maksud dari Substitusi Sinonim Kita ganti Sinonimnya Tapi Makna kalimatnya itu Tetap Sama Aman Bapak dan ibu Oke Selanjutnya kita lakukan Substitusi Antonim Nah Antonim artinya apa Lawan Kata Jadi kita ganti Jadi kita ganti Wajib pajak Misalnya seperti ini Contohnya Wajib pajak Yang memiliki Kesadaran yang rendah Akan cenderung Untuk tidak Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya Atau Melanggar Peraturan Perpajakan Yang berlaku Nah Ingat bapak dan ibu Disini kan Saya bilang Substitusi Antonim Antonim tadi Lawan Kata Sementara kita tetap Mau Maknanya itu Adalah melanggar Sebaiknya kita buat Seperti ini Yang tidak Tinggi Kan sama artinya Dengan yang rendahkan Bapak dan ibu Nah Begitu juga Dengan ini Melanggar Nah Gak mungkin kita buat Mematuhi kan Karena kita fokus Antonim Gak mungkin Pasti kita buat Tidak Mematuhin Gitu Jadi disini Tergantung Sudut pandang Bapak dan ibu Gunakan Tetap Intinya Adalah Pahami Maksud dari Tekst tersebut Gitu Nah Bisa jadi juga Ini pengubahan Sudut pandang Nah Kalau sudut pandang Ini misalnya Pola kalimatnya Pertama kali Adalah SPOK Gitu ya kan Bapak dan ibu Bisa ubah Pola kalimatnya Nah Bisa juga Misalnya kalimatnya Yang dipaparkan itu Dari buku yang kita rujuk Itu adalah Kalimat aktif Gitu ya kan Bisa juga Bapak dan ibu Kembangkan menjadi Kalimat Pasif Gitu Tergantung Bapak dan ibu Minatnya kemana Apakah pengubahan Sinonim Pengubahan Antonim Pengubahan SPOK nya Atau pengubahan Kalimat aktif Menjadi kalimat Pasif Itu tergantung Bapak dan ibu Dimana yang lebih Pahamnya Dari Pembuatan Para perasa Ada yang mau Ditanyakan Atau ada yang Mau kita diskusikan Sudah aman Kira-kira Pembuatan Para perasa Sudah Sudah aman Ibu Cara membuat Para perasa Jadi saya kan Sudah mengajarkan Diharapkan Bapak dan ibu Tidak ada lagi Plagiasi Di atas 30% Gitu ya kan Nah caranya Bagaimana Gitu kan Ini saya ada Paparkan Beberapa Situs Situs AI Yang saya Bisa Gunakan Gitu kan Sebenarnya Yang akurat Itu adalah Sebenarnya Yang akurat Itu adalah Uji turnitin Gitu kan Cuman kan Kalau turnitin Itu berbayar Per satu Tahun Itu bisa sampai Berapa juta Gitu ya kan Nah bapak dan ibu Juga bisa gunakan Yang namanya Aplikasi AI Sudah ada yang Coba-coba Dari AI Nah misalnya Seperti Ini bapak dan ibu Bentar ya Bisa Kita cek Ini ada Situsnya Saya pakai ini Sudah tertampil Bapak dan ibu Situsnya Browsernya Sudah muncul Di Share screen kita Belum Sudah ya ibu Dan bapak ya Sudah berganti ya Belum Nah Belum bu Belum Belum juga Masih hitam Nah seperti ini Wartena Biru Sudah adakah Kira-kira Sudah Sudah ya Sudah berganti ya Nah jadi Satu situs ini Ini kan namanya kan Saya pakai AI AI ini kan gratis Nah kalau gratis itu kan Ada ketentuan-ketentuannya Misalnya kalimatnya itu Harus seribu kata Harus ini Harus itu Nah jadi kita Disini aturannya Dia Dia hanya seribu kata Ini ibu Bisa baca Batas seribu kata Perpencarian Jadi hanya ada Seribu kata Yang bisa Dia Cek plagiasinya Ya udah Jadi tadi bu Tulis Itu di copy pastik Ya kan Kita copy pastik Selanjutnya kita Pindahkan ke dalam Tekst tersebut Misalnya sebagai contoh ya Saya Saya buat ya bang ibu ya Tunggu saya cari dulu Tekstnya Ya Misalnya ini yang saya Mau cek Nih Dan di bagian Untuk membeli Oke Copy pastik Ya kan Kita copy aja Kedalam ini Ini kan ada kan Bacaannya kan Bapak dan ibu Silahkan Masukkan teks Anda di bawah ini Dan tekan Periksa plagiarisme Kita copy pastik aja Ini muncul teksnya Yang mau saya cek Turnitinnya Selanjutnya Saya klik Tunggu ya Agak payah sih Nah disini Ini ada Saya klik dulu Kacahnya Oke Nah selanjutnya Ada periksa Plagiarisme Ini saya klik Nah nanti akan muncul Seperti ini Tenggang Waktunya Terima kasih Nah itu sudah sampai 100% Kita akan tunggu lagi beberapa detik lagi Akan keluar hasilnya Berapa tingkat plagiasi Oke ini sudah muncul langsung hasilnya ya Bapak dan Ibu ya Ini ada 42% plagiasinya Jadi lumayan tinggi kan Ibu Sementara kriterianya kalau S1 itu dia plagiasinya harus di bawah 30% Kita cek apa aja yang plagiasinya itu Nah ini ada ini Yang berwarna ini Ini adalah kata-kata yang terplagiasi Jadi kalau kita klik kata-kata ini Ini tertera di sini Masuk ke daftar pustakanya Ada kata-kata yang kita plagiasi di sini Yang kita copy pasti langsung Nah jadi untuk memudahkan Bapak dan Ibu Bisa langsung Dicek plagiasinya Misalnya Bapak mengerjakan latar belakang masalah Dicek langsung plagiasinya Kena berapa persen ya plagiasi yang kutulis ini ya Bisa langsung dicek-cek dari sekarang Dengan harapan pada tugas 4 Itu plagiasinya sudah harus di bawah 30% Nah dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu Cara mengecek plagiasi, turnitin, langkah-langkahnya Mungkin saya sudah paparkan ya Nanti akan saya share PPT-nya Saya share juga langkah-langkahnya Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau kita diskusikan? Oke Ibu Maria apa itu Ibu? Saya mau bertanya Ibu Kalau untuk uji turnitin ini Itu kan tadi dijelaskan Kalau kita menulis latar belakang dulu ya Berarti boleh satu-satu dulu ya Bu Misalkan kita kan ini tadi kan tugas pertama itu kan Membahas tentang menulis latar belakang masalah ya Berarti kita cicil dulu untuk mengecek plagiarismenya Begitukah? Boleh Ibu Cicil aja Ibu dari sekarang Cik plagiarismenya Oh begitu Baik Terus kemudian tadi saya mungkin menanya Tadi diulang lagi Ibu yang referensi itu berapa? 10 referensi itu terdiri dari? 5 buku, 5 jurnal Ibu 5 jurnal Kalau buku itu maksudnya buku Buku apa ya? Kayak buku tulis gitu ya Buku paket gitu ya istilahnya Kayak buku apa ya? Misalnya Ibu mau ngembangkan metode demonstrasi Demonstrasi gitu ya kan? Nah kata-kata demonstrasi itu ada terdapat di dalam buku siapa? Misalnya buku karya si Rusman Gitu kan? Model-model pembelajaran Misalnya gitu kan? Langkah-langkahnya bagaimana Ibu merujuk dari buku si Rusman tersebut Misalnya seperti itu Nah kalau untuk di buku itu waktunya nggak ada dibatasi ya Bapak dan Ibu ya Kalau di jurnal kan dibatasi 5 tahun terakhir ya Kalau jurnal Kalau buku tidak ada pembatasan Karena kan sangat sulit itu untuk menemukan pengarang-pengarang yang sesuai atau yang relevan nih kan Jadi nggak ada masalah kalau untuk buku Kalau jurnal sendiri Udah ada lagi Ibu masukkannya kira-kira? Itu karena kan kebetulan itu kan kalau buku itu kan jarang juga ada waktu untuk membeli buku secara atau istilahnya membaca buku ya Kalau misalnya literaturnya berupa online gitu gimana Ibu? Boleh Ibu sangat bagus Terus dari online aja kayak bentuk e-book gitu ya kan Ibu? Saya sarankan juga dari bentuk e-book nggak masalah Ibu Oh begitu Terus kemudian penulisan-penulisan apa? Di riwayat apa isinya daftar pustaka ya? Iya penulisan daftar pustaka kita pakai apa style Nanti saya sharing juga PPT-nya Udah ada belum? Apa style itu bagaimana? Tunggu ya kita ada nggak di sini? Nah ini coba saya share Oke jadi nanti aturannya seperti ini Ibu Sudah terganti semua? Oke Tadi cara cep lagi ya sih udah aman ya Bapak dan Ibu ya Kita lakukan paraprase dulu Kita cantumkan sumbernya Baru cantumkan tanda kutip Ini sebenarnya tanda kutip nggak palah harus sih Bapak dan Ibu Cuma sumbernya harus Misalnya dari Rusman titik tahunnya 2023 Misalnya seperti itu Terus cara buat daftar seperti ini Harus ada catatan kakinya seperti ini Ibu Catatan kaki itu seperti footnote itu ya Ibu ya? Iya seperti footnote Ibu Berarti kan kalau dulu kan kalau di skripsi itu kan Bentuknya itu dikasih satu tanda apa itu Satu yang ada di Satu terus kemudian ditulis di footnote itu berarti sekarang langsung di tempatnya ya berarti ya? Iya benar Ibu Karena kan aturan dari kita langsung aja ke tempatnya Oh gitu Dan diusahakan itu di akhir ya Ibu ya Kayak gini kan di akhir kan Usahakan di akhir Di akhir kalimat ya Di akhir kalimat gitu ya maksudnya ya Benar Ibu Nah jadi kalau inilah misalnya saya ambil contoh nomor 8 ya kan Minimnya pengalaman praktikum dalam pembelajaran di LPTK Berpengaruh terhadap profesionalitas mengajar bagi lulusan LPTK Nah ini kan ada tiga penulis ya kan Nah gak apa-apa berarti tiga penulis ini menyatakan setuju dengan pendapat ini Boleh juga seperti itu Kalau ada satu penulis boleh juga ini kan dia ada satu kan siapa ini Oh rata-rata dua ini ya Seperti ini kalau misalnya kesimpulan kita Sudah disitasi sama orang lain misalnya gitu Atau gak kesimpulan kita sama dengan pendapat penulis yang lain Kita bisa gunakan seperti ini Dibatasi dengan tanda peti dua Gitu Aman sampai sini Yuk selanjutnya daftar pustakanya bagaimana Nah kita menggunakan daftar pustaka aturan dari apa style Nah bagaimana aturannya Misalnya ini nama penulisnya Tunggu lah ya ada gak saya ingin Bentar ya saya cari dulu ya Bapak dan Ibu ya Lebih ringkas dia Nah kita bahas tentang aturan penulisan Bentar ya Bapak dan Ibu ya Saya lupa itu kegiatan tiwe berapa Nah ya Nah jadi nanti aturan Apa style kayak gini dia Ibu bentuknya Oke ini aja lah ya saya paparkan lain ya Langsung ini aja lah contohnya ya kan Misalnya ini Nama penulisnya Itu ditebalikan Misalnya nama Ibu Ibu Maria Ya kan Nah misalnya Ibu Maria Agustina Agustin ya Ibu ya Ibu Maria Agustin Ibu Maria Agustin ya Oke Ibu Maria Agustin itu sebagai penulis pertama Misalnya pada jurnal ya Ibu ya Nah namanya itu kita terbalikan Menjadi Agustin Menjadi Agustin Menjadi Agustin 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 2024 Gitu Nah 2024 Baru diikutin oleh apa lagi Selanjutnya oleh judul bukunya Ini judul bukunya Pengembangan aplikasi virtual Bla 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 Misalnya gitu kan Selanjutnya titik Lalu misalnya Ibu menerbitkan jurnal Ini nama jurnal Halo Ibu Maaf sebelumnya Penjelasan saya terpotong ya Iya Ibu berhenti tiba-tiba Oke oke Nah misalnya Ibu Saya ulangi lagi ya Misalnya Ibu Maria dan Ibu Dela Ada buat buku Iya kan Sama sampai sini Oke penulis pertamanya itu ada Ibu Maria Iya kan Penulis keduanya itu ada Ibu Dela Oke Nah nama penulis pertama itu ada Ibu Maria kan Ibu Maria Agustin Nah nama penulis pertama itu kita balik Menjadi apa Agustin Koma M Maria nya kita singkat jadi M Iya kan Baru kan karena dua orang Kita pakai kata dan Dan Nah Ibu Dela tadi kan masuk kan sebagai penulis Kedua kan Nah nama Ibu Dela tetap Dela Koma Mardiana nya tadi ini kita singkat jadi M Jadi Dela Koma M Aman Bapak dan Ibu Aman Oke baru titik Tahunnya Tahun berapa 2024 2024 Misalnya seperti itu ya kan Baru titik lagi Judul bukunya Nah misalnya Ibu Maria mau buat judul Pengembangan Apa Ibu Bahasa Inggris bagi SD Kelas Blah 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 gitu ya kan Nah kalau pada buku Judul buku itu harus kita cetak miring Ya kan Kalau pada jurnal Yang dicetak miring itu adalah Publikasi dari jurnalnya Misalnya seperti ini Kalau pada jurnal Ini dia masih sangat Nah ini ada dua Ini yang di atas itu Contoh buku ya kan Pengembangan aplikasi Blah 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 Ini adalah contoh buku Selanjutnya di bawah ini adalah Contoh jurnal Nah kalau untuk jurnal Jurnalnya inilah yang dicetak miring Jurnal of teacher education Ini dia cetak miring Selanjutnya diikutin oleh kalimat Vol Volume 56 Baru di dalam kurung Ini masih salah ya Bapak dan Ibu Yang saya kerjakan ya Di dalam kurung ada nomor Nah nanti bakalan saya share juga Bagaimana penulisan daftar pustaka Saya belum nemu ini Oh ini nih Kayaknya ini Nah jadi nanti dia seperti ini Ini saya share lah ya Oke Nah sudah muncul semua Bapak dan Ibu Tampilannya Sudah berganti ya Nah ini tadi Jadi nanti kita bisa ubah aja Tadi kan Ibu Maria kan Sebagai penulis pertama Berarti kita buat Agustin Oma M Dan Ibu Dela ya tadi ya Ibu apa tadi Ya Ibu Dela Mardiana ya Satu lagi ya Baru karena dua orang Kita pakai dan Nah Ibu Delanya ini Namanya gak usah kita ubah Gak usah kita terbalikkan Dela Mardiana Dela, M Ya kan Titik Tahun berapa 2024 Misalnya seperti itu Judulnya apa Misalnya pengembangan Pengembang Pembelajaran di SD Nah misalnya gitu kan Titik Ini kita mau Ngerujuk dari buku Misalnya pengembangan Pembelajaran di SD Ini kan judul buku Kita cetak miring Nah selanjutnya kotanya apa Misalnya Jakarta Lalu Misalnya Erlangga Nah seperti itu Itu adalah contoh penulisan Pada buku Nama penulis Tahun Judul Kota Sama Penerbit Itu adalah aturan Dari apa style Selanjutnya kalau pada jurnal Bagaimana Sama aja Misalnya Ibu Agustin M Dan Dela M Tahunnya sama 2024 Misalnya Ibu Judul jurnalnya itu adalah Pengembangan Metode Start Misalnya Metode Start ISD Misalnya gitu kan SD Bla 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 Nah kalau pada jurnal Judulnya ini tetap sama Nggak boleh dicetak miring Kecuali Penerbit jurnalnya Misalnya Jurnal Of Education Titik Nah Penerbit jurnal ini Inilah yang kita cetak miring Selanjutnya disusul oleh nomor Misalnya nomornya itu ada nomor 3 Selanjutnya disusul oleh volumenya Misalnya volumenya 1 Selanjutnya diikutin oleh halaman 123 Sampai 124 128 Misalnya seperti itu Nah ini tidak boleh cetak miring Harus tegak dia Nah aman sampai sini Bapak dan Ibu Perbedaannya Penulisannya Bagaimana cara menulis di jurnal Bagaimana cara Menulis daftar pustaka di buku Aman ya Ibu Septa Aman Ibu Septa Saya baru masuk lagi Ibu Nah baru masuk lagi Ibu Ibu Usnul Aman Ibu Usnul Ya Bu Agak sedikit bingung sih Bu Karena kan memang belum pernah bikin skripsi ya Bu Ya Jadi Ya masih mencerna dikit-dikit Bu Oke gak apa-apa Ibu Namanya belajar ya kan Pelan-pelan Tapi Harus diikutin ya kan Nanti sharing-sharing aja ke saya Bagaimana penyelesaiannya Kendalanya di apa Boleh ya Ibu ya Yang lain juga boleh sharing-sharing ke saya Oke nah untuk sekarang Yang harus dilakukan Pada tugas tuh Nanti saya kirim Ininya apa Format-formatnya bagaimana Dari pemaparan kita Kira-kira ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Denny mungkin Aman Pak Denny Jadi untuk sekarang Selama satu minggu ini Bapak dan Ibu Lakukan observasi Di kelasnya Yang belum dapat sekolah Cari-cari gitu ya kan Bapak dan Ibu Cari-cari sekolah mana Yang mau dijadikan tempat penelitian Dicari-cari Dari sekarang Nah kalau bisa Baru di tuweb ketiga Kita akan membahas Tugas bagaimana membuat hasil penelitian Gitu kan Cari judul yang mau dikembangkan Cari gambaran Metode apa yang mau diterapkan Boleh ya Dari sekarang ya Bapak dan Ibu ya Oke Ya boleh ya Oke nanti akan saya kirim Format tugas satunya Akan saya kirim PPT kita hari ini Persyaratan modul-modulnya bagaimana Persyaratan karilnya itu bagaimana Nanti akan saya share juga Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu Tes tes Oke Halo Ibu Susi Mati ya Aduh Halo Sampai jumpa Sampai jumpa Halo Teman-teman yang lain Apakah macet Atau Gimana ya Ini tiba-tiba terhenti ya Yang macet punya Nek Bututor malah itu Aduh 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 bingung Aduh bingung Aduh 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 Menyusur Aduh 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 Ini berarti Ini berarti Tidak Yang dari Solo Mencari teman yang di Solo Aduh 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 Bersih Bersih Aduh selamat menikmati 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 ya selamat menikmati PTK-nya saya tahu saya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati